Intro Shalom, selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat mezbah doa Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita Kita mau datang pada Tuhan malam ini, kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita Ya malam hari ini hadirat Tuhan boleh turun dimanapun berada kita saat ini Kita menikmati indahnya kasih Tuhan pada malam hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan Di malam hari ini untuk kami datang menyembah engkau Kami menikmati indahnya kasihmu ya Tuhan Saya ingin menikmati hadiratmu Pelukan kasih dari Tuhan Dekapan kasih Tuhan Biar kami boleh merasakan Dipercaya hadiratmu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini Dan hadiratmu terus nyata Dan perkenanan Tuhan nyata atas setiap kami umatmu Tuhan Sembaatmu misalnya dimanapun berada malam ini Kami menikmati guys Mari kita sama-sama datang dengan sekenap hati kita Dengan sekenap akal budi Dengan sekenap kekuatan kita mari datang sama Tuhan Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Jika sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasihnya Menyatakan kuasanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur punya Tuhan seperti kau Tuhan Yesus Bahkan di saat badai ada di dalam kehidupan kami Kami tetap tenang saat kami berjalan bersama Tuhan Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan kami bersyukur Terima kasih Tuhan Kami tenang bersamamu Kami aman dalam hadiratmu Yesus Kau sumber kekuatan kami Sumber perlindungan kami Hanya Yesus Yesus Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersama Tuhan Bapak kau Raja Bapak kau Raja Kau Raja Atas semesta Kami tenang Ku tenang Kau Allah Kau Allah Mari naikkan dengan segenap hati Di saat badai bergelora Bergelora Kami terbang bersama Tuhan Akan terbang bersama Tuhan Sebab kau yang memberikan kekuatan untuk kami Bapak kau Raja Atas semesta Atas semesta Atas semesta Ku tenang sebagu Ku tenang sebagu Ku tenang sebagu Kau Allah Kau Allah Kau Allah Di saat badai Di saat badai bergelora Ku akan terbang Ku akan terbang bersama Tuhan Ku akan terbang bersama Tuhan Ku akan terbang bersama Tuhan Ku yang memberikan kamu kekuatan Bapak kau Raja Atas semesta Atas semesta Atas semesta Ku tenang sebagu Ku tenang sebagu Ku tenang sebagu Ku tenang sebagu Oh Tuhan Kau bergelora Kau bergelor Tuhan Den leapati Ini Ku ku bergelor Kami tenang, sebab engkau memegang tangan kami Kami tenang, sebab kami berjalan bersamamu Tuhan Kami tenang, kau kunung batu kami yang teguh Kota penteng perlindungan kami Nanya Yesus, kau yang memberi kemenangan Oh Yesus, mari sembah diras Oh Tuhan, kami sembah kau Yesus, kami sembah kau Terima kasih, terima kasih Di saat padang bergemurah Ku akan terbang bersamamu, ya Tuhan Kau akan melewati setiap padang untukmu Kau menyertai kami Terima kasih Terima kasih Bapak kau Raja Bapak kau Raja Atas semesta Kau tenang, sebab engkau alam Kau tenang, sebab engkau alam Di saat padang, sebab engkau alam Di saat padang bergemurah Terima kasih Bapak kau Raja Bapak kau Raja Atas semesta Kau tenang, sebab engkau alam Mungkin saat-saat ini kita di dalam kondisi Yang sedang kurang baik Tetap bersyukur pada Tuhan Tetap bersandar pada Tuhan Tetap berserah kepada Tuhan Sebab dia yang akan memberikan kekuatan Dia yang memberikan pengharapan yang baru Tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisi Bahkan yang terburuk sekalipun Kami mau tetap belajar Tuhan Untuk menyembahmu Di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami Tuhan kau lah sumber kekuatan kami Sumber pengharapan kami Kau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih biar mulut kami penuh dengan pujian Oh Yesus Mari sama-sama Mulutku penuh dengan pujian Tuhan Yesus Kepada mu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan Berhormatan Ya kepadamu Yesus Ya Allah Mulutku penuh dengan pujian Mulutku penuh dengan pujian Dengan pujian Dengan pujian Kepada mu ya Yesus Kepada mu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari kau beri Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepada mu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Sepanjang hari ku beri penghormatan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepada mu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Dengan pujian 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 Hanya kau yang layak ditinggikan Hanya kau yang layak disembah Yesus Tuhan Raja di atas segala raja Terima kasih Yesus Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Mari sembah Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu Kepadamu Ya Allah Mulutku Mulutku Penuh dengan pujian Kepadamu Ya Yesus Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Sepanjang hari ku beri Penghormatan Sepanjang hari ku beri Kepadamu Kepadamu Ya Allah Kepadamu 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 Yang layak terima setiap penganggungan Dari mulut lidah bibir kami Kepadamu 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 Hanya Yesus Haleluya Kepadamu 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 Yang selalu Membuatku Terpesoran Segala pujian Penghormatan kami Bagi Bagi Ya Tuhan Hanya Tau Yang layak Kuat Kepadamu 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 Urapi setiap kami Tuhan Kepadamu 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 Semakin hari Semakin serupa Dengan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berucap syukur Haleluya Amin 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 Iya Shalom Saudara Puji Tuhan Kita sedang Saya sedang berada Di daerah Jawa Tengah Karena meninjau Sekolah Misi Alkitab Yang Sebentar lagi Akan peresmian Dan Saudara Kalau ada di antara Saudara Atau teman Saudara Yang ingin Untuk belajar Menjadi pelayan Tuhan Bukan hanya menjadi pendeta Tetapi mau menjadi penuai Di akhir jaman Saudara Boleh mendaftarkan Ke Nomor telepon Yang ada di layar nanti Yang untuk Pendaftaran sekolah Misi Kami masih terbuka Saudara Karena memang Untuk menjadi Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Hari-hari ini Memang sudah Orang banyak Yang berpikir Tapi saya berdoa Supaya kita semua Mau mempersiapkan Hidup kita Apalagi Saudara terpanggil Kalender daerah Supaya kita boleh Sama-sama diperlengkapi Baik Saya akan Kita akan Sama-sama Kembali Belajar firman Tuhan Dan Seperti biasa Saya akan bacakan Kesaksian yang sudah Masuk Ya Dan Terus kirimkan Kesaksian saudara Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Ya Shalom Selamat malam Ibu Debi Basjir Bersama seluruh tim Serta semua jemaat Mespa Doa Yang Kekasih Ya Puji Tuhan Nama saya Frida Dari Palu Saya mau menyaksikan Kebaikan dan Kemurahan Tuhan Dalam kehidupan Pribadi saya Juga kehidupan Keluarga saya Bu Sejak saya Sejak saya mengikuti Mespa Doa Dan juga Mespa Syukur Dan semua Kotwa-kotwa Ibu Mendengarkan firman Tuhan Hidup saya Banyak diubahkan Saya ini Tadinya Orangnya Gampang marah Emosian Dan saya juga Suka Menyimpan Dendam Ya Namun Saya bersyukur Lihat semua Kotwa-kotwa Ibu Sekarang Tuhan Ubahkan saya Saya menjadi-jadi Pribadi yang Lebih baik Ya Puji Tuhan Ibu Tuhan Luar biasa Bahkan Saat ini Kalau ada orang Yang membuat saya Sakit hati Saya cuma berkata Kepada Tuhan Tuhan Saya Melepaskan Pengampunan Untuk dia Amin Ya Itu yang terbaik Saudara Saya katakan Saya lepaskan Pengampunan Buat dia Dan saya Tidak mau Kepahitan Saya selalu berkata Kepada Tuhan Tuhan Tolong saya Tuhan Ampuni saya Ya Saya tidak Mau kepahitan Atau membenci Orang lain Yang menyakiti saya Walaupun itu Orang terdekat Ya Mungkin suami Anak Atau siapapun Yang membuat kita Kadang kecewa Ya Tetapi Saya belajar Terus melepaskan Pengampunan Saya tidak mau Nyimpan Lama-lama Kekecewaan Di dalam hati Saya mengucap syukur Terima kasih banyak Ibu Lihat siap firman Yang Ibu sampaikan Setiap hari Saya sungguh-sungguh Itu mengubahkan Hidup saya Ya Ya karena Saya sudah lama Ya Menjadi Kristen Tetapi saya baru Ya Mengalami hidup Baru dalam Tuhan Saya mengucap syukur Terima kasih kepada Tuhan Yesus Tuhan yang senantiasa Memberkati kita Memberkati ibu Dan seluruh keluarga Terus di dalam pelayanan Juga bersama seluruh tim Mespa doa Mespa syukur Terus menjadi berkat Salam sehat selalu Tuhan Yesus Memberkati Amin 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 Puji Tuhan Dari Frida Di Palu Ya Satu Pengalaman Dan kesaksian Yang luar biasa Adalah ketika Kita ini Mengalami perubahan Karena firman Tuhan Ya benar Yang Tuhan Mau dari hidup kita Adalah kita terus Mengalami perubahan Perubahan Dan perubahan Supaya kita ini Sungguh-sungguh Boleh mendapatkan Perkenanan Tuhan Di dalam hidup kita Ya Kenapa saudara Karena ketika kita Berkenan kepada Tuhan Maka hidup kita pun Ini akan menjadi Berkat bagi banyak orang Karena itu Tetaplah percaya Bahwa Tuhan itu Tuhan yang Lebih senang Melihat perubahan hidup kita Ketimbang kita ini Hanya melakukan Banyak aktivitas Yang kelihatannya rohani Terima kasih ibu Frida Buat kesaksiannya Saya percaya ini Memberkati banyak orang Saudara yang suka Marah-marah Emosian Mari kita berdoa Supaya hidup ini Penuh dengan Suka cita Dan damai sejahtera Apa yang paling Membahagiakan Saudara ketika kita ini Tinggal dalam Suka cita Dan damai sejahtera Dari Tuhan Iya Baik kita akan Segera melanjutkan Pembacaan firman Tuhan Saudara kemarin Kita sudah selesai Dengan dua raja-raja Pasal yang ke enam Terjadi kelaparan besar Ya di Israel Lalu sampai Akhirnya Wanita-wanita itu Memakan Anak-anaknya sendiri Ya Mereka potong Lalu mereka masak Karena memang Sudah tidak ada makanan Ya lalu Dua orang wanita Ber Berseteru Karena persoalan Anaknya yang satu Sudah dimakan Lalu hari itu Kesepakatannya Anaknya yang wanita Satu Tapi dia tidak Memberikan Dia sembunyikan Anaknya Lalu dua wanita ini Datang kepada Raja Israel Dan mereka mengeluh Mereka berkata Bahwa ya kami Perkelahian terjadi nih Karena kami Mau makan anak kami Tapi dia menyembunyikan Anaknya Sementara yang satu Anaknya sudah dimakan Ketika mendengar Perkara itu Raja mengoyakkan Jubahnya Dan dia marah besar Dia berkata Ini gara-gara Elisa Ya dan saat itu Raja bersumpah Dia bilang Demi nyawaku sendiri Elisa Kalau sampai hari ini Itu kepalanya Masih ada di kepala Maka jangan katakan Aku ini Ya raja Atas Israel Lalu dia marah besar Dan dia pergi Untuk mencari Elisa Tapi Elisa Sudah diberikan Tahukan oleh Tuhan Bahwa dia akan Dipenggal Kepalanya oleh Raja Dan ketika Berjumpa dengan Elisa Raja berkata Ya semua ini Terjadi karena Tuhan Allah Ya Apa yang selama ini Kamu ajarkan Ya kami Tidak mau lagi Menyembah kepada Allah Israel Sebab Apa yang kami alami Kelaparan Ya bahkan Di satu titik Sampai Bayangkan Rakyatnya Makan anaknya Sendiri Dan kita akan Lanjutkan sekarang Kita lanjut Dua raja-raja Pasal yang ketujuh Ketika raja Bertemu dengan Elisa Dikatakan disana Lalu berkatalah Elisa Dengarlah Firman Tuhan Beginilah Firman Tuhan Besok Kira-kira Waktu ini Sesuka Tepung Yang terbaik Akan berharga Sesikal Dan Dua Suka Jelai Akan berharga Sesikal Di pintu Gerbang Samaria Tetapi Perwira Yang menjadi Ajudan Raja Menjawab Abdi Allah Katanya Sekalipun Tuhan Membuat Tingkap Tingkap Di langit Masakan Hal itu Mungkin Terjadi Jawab Abdi Allah Jawab Elisa Sesungguhnya Engkau Akan Melihatnya Dengan Matamu Sendiri Tetapi Tidak Akan Makan Apa-apa Daripadanya Ayat Yang ketiga Empat Orang Yang sakit Kusta Ada Di depan Pintu Gerbang Berkatalah Yang seorang Kepada Yang lain Mengapakah Kita duduk Duduk Disini Sampai Mati Jika Kita Berkata Baiklah Kita Masuk Ke Kota Padahal Dalam Kota Ada Kelaparan Dan Jika Kita Tinggal Disini Kita Akan Mati Juga Jadi Sekarang Marilah Kita Menyebrang Keperkemahan Tentara Aram Jika Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Akan Hidup Dan Jika Mereka Mematikan Kita Maka Kita Akan Mati Saudara Terjadi Satu Kelaparan Yang itu Luar Biasa Sampai Orang Kusta Berkata Ya Buat Apa Kita Duduk Di Pintu Gerbang Kota Ini Kalau Kita Masuk Kedalam Kota Di Samaria Pun Ada Kelaparan Yang Besar Maka Kita Pasti Juga Mati Kita Duduk Disini Juga Kita Lapar Gak Bisa Makan Kita Juga Mati Lebih Baik Kita Coba Keperkemahan Orang Aram Ya Dan Kita Akan Melihat Disana Kalau Mereka Membiarkan Kita Hidup Maka Kita Akan Hidup Tapi Ya Kalau Mereka Akan Ya Mematikan Kita Ya Kita Juga Mati Itu Sama Sama Kita Disini Mati Disana Juga Mati Satu Hal Saudara Terjadi Satu Apa Ya Keluhan Yang Sampai Seperti Itu Karena Kelaparan Yang Besar Melanda Jadi Memang Tidak Ada Jalan Keluar Selain Pada Kematian Ayat 5 Lalu Pada Waktu Senja Bangkitlah Mereka Masuk Ketempat Perkembangan Orang Aram Tetapi Ketika Orang Disana Sebab Tuhan Telah Membuat Tentara Aram Itu Mendengar Bunyi Kereta Bunyi Kuda Bunyi Tentara Yang Besar Sehingga Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Sesungguhnya Raja Israel Telah Mengupah Orang Orang Hed Dan Raja Orang Misraim Melawan Kita Supaya Mereka Menyerang Kita Saudara Ketika Orang Kusta Ini Pergi Keperkemahan Orang Aram Ternyata Cisar Orang Orang Aram Mendengar Ada Suara Deru Bunyi Kuda Dan Tentara Yang Jumlanya Sangat Besar Menuju Kepada Perkemahan Mereka Sehingga Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Sesungguhnya Raja Israel Itu Dia Telah Bayar Raja Raja Lain Dia Telah Mengupahi Orang Orang Lain Yaitu Orang Hed Dan Orang Misraim Untuk Melawan Kita Supaya Kita Semua Diserang Jadi Mereka Pergi Meninggalkan Kemahnya Saudara Kalau Bukan Tuhan Siapa Yang Melakukan Hal Itu Orang Israel Mengalami Kelaparan Kenapa Karena Pengepungan Dilakukan Oleh Orang Aram Jadi Suplai Makanan Suplai Apa-apa Tidak Bisa Masuk Kota Samaria Nah Tetapi Tuhan Melakukan Sebuah Mujisat Ketika Itu Elisa Berkata Besok Akan Terjadi Raja Dia Bilang Bahwa Semua Akan Dijual Murah Akan Ada Tepung Yang Terbaik Harganya Cuma Satu Sikal Dan Dua Sukat Jelai Itu Berharga Satu Sikal Di Pintu Gerbang Samaria Tetapi Perwira Ajudan Raja Berkata Bagaimana Mungkin Itu Terjadi Sekalipun Tuhan Membuka Tingkap Tingkap Langit Sekalipun Ada Mujisat Maka Hal Itu Tidak Mungkin Terjadi Karena Ini Sedang Ada Kelaparan Besar Tapi Apa Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Jika Tuhan Mau Saudara Ketika Orang-orang Kusta Itu Pergi Ternyata Keperkemahan Orang Aram Benar Tuhan Sudah Melakukan Mujisat Mereka Mendengar Deru Perang Kereta Kuda Tentara Yang Begitu Banyak Sehingga Mereka Lari Tunggang Langgang Karena Mereka Takut Mereka Akan Diserang Oleh Raja Israel Mereka Berpikir Raja Israel Sudah Membayar Tentara Orang-orang Hed Untuk Menyerang Mereka Kalau Dikatakan Disana Tuhan Telah Membuat Satu Mujisat Ayat 7 Karena Itu Bangkitlah Mereka Melarikan Diri Pada Waktu Senja Dan Meninggalkan Kemah Dan Kuda Dan Keledai Mereka Serta Tempat Perkema Itu Dengan Begitu Semuanya Mereka Tinggalkan Karena Mereka Ketakutan Mendengar Bunyi Deru Perang Tentara Dan Kereta Kuda Yang Begitu Banyak Mereka Lari Langsung Untuk Menyelamatkan Diri Mereka Masing-masing Ayat 8 Ketika Orang-orang Yang Sakit Kusta Itu Sampai Ke Pinggir Tempat Perkemahan Masuklah Mereka Kedalam Sebuah Kemah Lalu Mereka Makan Dan Minum Sesudah Itu Mereka Mengangkut Dari Sana Emas Dan Perak Dan Pakaian Kemudian Pergilah Mereka Menyembunyikannya Lalu Datanglah Mereka Kembali Mereka Masuk Kedalam Kemah Yang Lain Dan Mengangkut Juga Barang-barang Dari Sana Kemudian Pergilah Mereka Menyembunyikannya Lalu Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Tidak Patut Yang Kita Lakukan Ini Hari Ini Ialah Hari Kabar Baik Tetapi Kita Tinggal Diam Saja Apabila Kita Menanti Sampai Terang Pagi Maka Hukuman Akan Menimpa Kita Jadi Sekarang Marilah Kita Pergi Menghadap Untuk Memberitakan Hal Ini Kepada Istana Raja Jadi Orang-orang Kusta Itu Mereka Justru Yang Mengalami Ya Kelimpahan Mereka Mengambil Ya Punya Milik Dari Orang Alam Yang Sudah Ditinggal Pergi Emas Perak Kita Berdosa Harusnya Ini Menjadi Kabar Baik Untuk Raja Karena Orang Aram Sudah Pergi Kita Tidak Dikepung Lagi Ya Harusnya Ini Menjadi Kabar Baik Kenapa Kita Hanya Mempentingkan Diri Ayo Dan Sebelum Pagi Kita Harus Pergi Memberitahukan Hal Itu Kepada Istana Raja Mereka Pergi Lalu Berseru Kepada Penunggu Pintu Gerbang Kota Dan Menceritakan Kepada Orang Orang Itu Katanya Kami Sudah Masuk Ketempat Perkemaan Orang Aram Dan Ternyata Disana Tidak Ada Orang Dan Tidak Ada Suara Manusia Kedengaran Hanya Ada Kuda Kledai Tertampat Dan Kemah Ditinggalkan Dengan Begitu Saja Ayat Sebelas Para Penunggu Pintu Gerbang Menyerukan Dan Memberitahukan Hal Itu Kepada Istana Raja Sekalipun Masih Malam Raja Bangun Juga Lalu Berkata Kepada Para Pegawainya Baiklah Kuterangkan Kepadamu Apa Maksud Orang Aram Itu Terhadap Kita Mereka Tau Bahwa Kita Ini Menderita Kelaparan Sebab Itu Mereka Keluar Dari Tempat Perkemaan Untuk Menyembunyikan Diri Di Padang Sambil Berpikir Apabila Orang Israel Keluar Dari Dalam Kota Kita Akan Menangkap Mereka Hidup Hidup Kemudian Kita Masuk Ke Dalam Kota E 13 Lalu Salah Seorang Pegawainya Menjawab Baiklah Kita Ambil Lima Ekor Dari Kuda Yang Masih Tinggal Di Dalam Kota Ini Tentulah Keadaannya Seperti Seluruh Halayak Ramai Israel Yang Sudah Habis Mati Biarlah Kita Suruh Saja Orang Pergi Supaya Kita Lihat Sesudah Itu Mereka Mengambil Dua Kereta Kuda Kemudian Raja Menyuruh Mereka Menyusul Tentara Aram Sambil Berkata Pergilah Melihatnya Ayat 15 Lalu Pergilah Mereka Menyusul Orang Orang Itu Sampai Ke Sungai Yordan Dan Tampaklah Seluruh Jalan Penuh Dengan Pakaian Dan Perkakas Yang Dilemparkan Oleh Orang Aram Pada Waktu Mereka Lari Terburu Kemudian Pulang Seluruh Suruhan Suruhan Berharga Sesikal Dan Dua Sukat Jelai Berharga Sesikal Sesuai Dengan Firman Tuhan Ketika Elisa Memberitahukan Itu Kepada Raja Raja Tidak Percaya Bagaimana Mungkin Hari ini Kita Sedang Kelaparan Besar Masa Besok Akan Terjadi Kita Kelimpahan Dari Mana Itu Semua Ternyata Tuhan Melakukan Mujisat Orang Aram Lari Terbirit Mendengar Suara Kereta Dan Ditinggalkan Semua Kekayaan Makanan Apapun Yang mereka Punya Ditinggalkan Untuk Orang Israel Sesuai Dengan Apa Yang Diperkatakan Oleh Elisa Terjadi Ayat 17 Adapun Raja Telah Menempatkan Perwira Yang Menjadi Ajudannya Itu Mengawasi Pintu Gerbang Tetapi Rakyat Menginjak Dia Di Pintu Gerbang Lalu Ia Mati Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Elisa Yang Mengatakannya Bahwa Pada Waktu Raja Datang Mendapatkan Dia Ingat Saudara Elisa Berkata Besok Akan Ada Banyak Gandum Jelai Akan Banyak Makanan Dijual Mengurah Tapi Kamu Tidak Akan Menikmatinya Kenapa Dia Tidak Menikmati Karena Perwira Ajudan Raja Ini Tidak Percaya Kepada Tuhan Dia Bilang Sekalipun Tuhan Membuka Tingkap Langitnya Besok Tidak Mungkin Akan Terjadi Ada Makanan Yang Berlimpah Saudara Jangan Membatasi Tuhan Dengan Pikiran Mu Sebab Orang Orang Yang Membatasi Tuhan Mereka Tidak Akan Melihat Mujisat Dan Tidak Menikmati Berkat Berkat Tuhan Perwira Itu Mati Terinja Inja Ya Oleh Orang Orang Israel Yang Lari Berlarian Untuk Mengambil Jelai Gandum Makanan Dan Dia Mati Dan Sesuai Yang Dikatakan Oleh Elisa Kamu Tidak Akan Menikmati Semua Itu Dan Benar Ternyata Dia Tidak Menikmati Saudara Ya Kita Lihat Disini Bahwa Tuhan Itu Tuhan Yang Sanggup Melakukan Segala Perkara Dan Raja Melihat Itu Semua Benar Ternyata Ayat 17 Ada pun Raja Telah Menempatkan Perwira Menjadi Ajudannya Mengalasi Pintu Gerbang Sesuai Dengan Yang Dikatakan Elisa 18 Dan Terjadi Juga Seperti Yang Dikatakan Abdi Allah Itu Kepada Raja Dua Sukat Jelai Akan Berharga Sesikal Dan Sesuka Tepung Yang Terbaik Akan Berharga Sesikal Besok Kira-kira Waktu Ini Di Pintu Gerbang Samaria Pada Waktu Itu Si Perwira Menjawab Abdi Allah Itu Sekalipun Tuhan Membuat Tingkap Di Langit Masakan Hal Itu Akan Terjadi Tetapi Elisa Berkata Sesungguhnya Engkau Akan Melihatnya Dengan Matamu Sendiri Tetapi Tidak Akan Makan Apa-apa Daripadanya Demikianlah Terjadi Kepada Orang Itu Rakyat Menginjak Dia Di Pintu Gerbang Lalu Matilah Dia Karena Itu Saudara Saya Mau Sampaikan Daripada Kita Menolak Mempercayai Tuhan Lebih Baik Kita Belajar Mempercayai Tuhan Ya Kita Sudah Mengikut Tuhan Jangan Tidak Percaya Seperti Perwira Ini Apa Yang Terjadi Dia Mati Diinjak Injak Karena Iman Tidak Ada Dalam Dirinya Bahkan Dia Menghina Tuhan Dia Bilang Sekalipun Tuhan Membukakan Tingkap Langit Tidak Mungkin Hal Itu Terjadi Saudara Percayalah Kepada Tuhan Sebab Bagi Tuhan Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Kita Mau Ada Bagi Hidup Kita Yang Sungguh Percaya Mari Kita Satukan Hati Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Buat Malam Ini Kami Boleh Mendengarkan Firman Belajar Percaya Kepada Engkau Tuhan Jadikan Kami Orang Yang Terus Percaya Bahwa Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Bagaimanapun Caranya Tuhan Sanggup Melakukan Apa Yang Tidak Mungkin Itu Menjadi Mungkin Waktu Kami Percaya Kepada Tuhan Berkati Siap Jemaat Doa Yang Setia Tuhan Untuk Mencari Wajah Berikan Kekuatan Iman Terus Percaya Dan Berharap Kepada Tuhan Hamba Berdoa Apapun Yang Jadi Persoalannya Hari Ini Tuhan Masalah Keuangan Masalah Hutang Piyutang Sakit Penyakit Tuhan Engkau Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Hamba Tuhan Yesus Bapak Engkau Juga Memberkati Setiap Orang Yang Ada Pergumulan Rumah Tangga Suaminya Belum Dipulihkan Hari Ini Semua Dipulihkan Rumah Tangga Dipulihkan Anak Anak Suami Istri Orang Tua Dipulihkan Dalam Nama Yesus Berdoa Buat Setiap Mereka Yang Rindu Punya Keturunan Tuhan Bukakan Kandungan Yang Tertutup Di Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Bangsa Negara Kami Indonesia Lautan Tuhan Terjadi Kedamaian Ketentraman Ada Di Bangsa Kami Kami Tolak Segala Kekacauan Kerusuhan Pertikaian Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Damai Sejahtera Tuhan Terus Atas Bangsa Kami Hujan Pertobatan Tercura Atas Bangsa Ini Berkati Semua Bangsa Bangsa Di Lima Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan Lawat Dengan Anugerah Tuhan Supaya Semakin Banyak Orang Kembali Kepada Tuhan Menerima Engkau Dan Sungguh Bertobat Kepada Jalan Jalan Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Mengucap Syukur Buat Malam Hari Ini Karena Sudara Mari Buka Hati Dan Tangan Terimalah Kiranya Berkat Rahmat Anugerah Dari Allah Bapak Cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Alah Rohul Kudus Atas Hidup Kita Mulai Hari Ini Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Is Datang Kembali Menjemput Setiap Kita Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati Saudara Shalom Dan Immanuel Memanggil Namamu Dan Kupercaya Di dalam Kuasa Yesus Ada Jawabanku Ku Berserah Di dalam Tandamu Ku Berserah Memanggil Namamu Dan Kupercaya Di dalam Kuasa Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Seid Attack Is Is A Is 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 Was Is Did Alle Co Per She In May Is NGOs Terima kasih.